Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal berikut Bentuk pecahan desimal dari pecahan biasa nomor 15 Kalian harus ingat pecahan biasa terdapat dua bagiannya pembilang dan penyebut Yang atas pembilang yang bawah penyebut Salah satu cara untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu merubah penyebutnya menjadi persepuluh, perseratus, ataupun perseribu Pecahan biasa dengan penyebutnya persepuluh, pecahan desimalnya akan satu angka dibelakang koma, 75 perserpuluh, 7,5 Penyebutnya perseratus, dua angka dibelakang koma, 8 perseratus, 0,08 Penyebutnya perseribu, tiga angka dibelakang koma, 95 perseribu, 0,095 Disini penyebutnya 15, tidak dapat kita ubah menjadi sepuluh, seratus, kalau seribu bisa tidak Tapi terlalu banyak ya, dikalikannya ya Kalau terlalu banyak, kita dapat merubah menjadi pembagian 6 dibagi 15, begini Kita menggunakan pembagian bersusun 6 dibagi 15 sudah bisa, kita tambah 0, 60 diatasnya kasih 0, 60 bagi 15, 15 kali berapa mendekati 64 4 kali 15, 60, 0 Sehingga hasilnya adalah 0,4 Sehingga bentuk pecahan desimal dari 6 per 15 adalah 0,4 Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh